salam assalamualaikum om swastiastu namo budayu ini vlog saya yang pertama semoga berkenan dan bermanfaat bagi banyak orang banyak hal yang akan saya bicarakan disini jangan lupa like dan subscribe ya kalau bisa komen juga terima kasih terdapat sekitar 250 tubuh santo dan santa yang masih utuh tetapi dalam vlog ini saya hanya akan menceritakan kisah hidup 25 orang santo dan santa yang tubuhnya masih utuh walaupun mereka sudah meninggal ratusan tahun bahkan berabad-abad yang lalu mungkin kisah yang saya ceritakan ini tidak detail karena memang saya fokusnya hanya di bagaimana kisah hidup mereka bagaimana mereka hidup dengan mencintai Allah lebih dari hidup mereka sendiri jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail atau secara kaku seperti yang ada di blog-blog atau vlog-vlog yang lainnya menurut saya beberapa dari mereka bahkan kisah hidupnya tidak terlalu detail memang penjelasannya karena ada yang hidup di zaman yang sama sekali belum ada alat atau apapun yang menunjang orang untuk mencatat sejarah tapi seperti yang saya bilang tadi banyak sekali contoh hidup mereka pelayanan mereka pengabdian mereka kepada Tuhan dan sesama yang bisa kita peladani sebenarnya fenomena ini banyak sekali disangsikan oleh orang banyak yang mengatakan bahwa jasad mereka memang sengaja diawetkan tapi sebenarnya kalau ditelusuri secara nalar hal itu juga tidak mungkin ya dan fenomena ini juga tidak serta-merta diterima oleh para pembesar gereja katolik butuh penyelidikan bertahun-tahun dengan proses yang sangat rumit dan panjang dibutuhkan saksi dan segala macam data yang memang harus disediakan untuk pengakuan mereka para santo dan santa ini sudah wafat dan dikuburkan tapi kemudian kuburnya digali kembali bertahun-tahun kemudian saya rasa alasan penggalian ini adalah untuk proses kanonisasi dan disaksikan oleh pejabat gereja yang menyelidiki proses tersebut kamu bisa menemukan arti kanonisasi ini di google ya Tuhan mengizinkan tubuh para kudusnya tidak binasa untuk menunjukkan kebesaran kasih dan rahmatnya yang mampu mengatasi maut dan kebinasaan soal ini sebagai orang katolik kita sudah diyakinkan dalam masmur 1610 sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan benar kan? nah memang bahwa tubuh adalah fana yang kekal adalah roh tapi terkadang Tuhan Allah melakukan mujizatnya yang besar untuk menunjukkan kuasanya bagi orang yang percaya hal ini bukanlah yang utama tetapi bagi orang yang tidak percaya tanda sebesar apapun tidak akan cukup bagi mereka jadi tidak usah diperkirkan ya mari kita sama-sama mendengarkan kisah tentang mereka saja santo yang pertama yang akan saya ceritakan adalah santo silvan atau santo silvanus santo silvanus berasal dari Roma Italia merupakan salah seorang dari tujuh putra santa felicitas yang menjadi martir pada masa penganiayaan kaisar Antonius Pius di kota Roma ayah dan ibu santo silvanus adalah keluarga bangsawan Romawi yang telah dibaptis menjadi kristen setelah ayahnya meninggal dunia ibunya santa felicitas mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan berdoa dan berkarya bagi orang-orang miskin teladan baik keluarga ini menghantarkan banyak sekali orang menjadi kristen pula nah tentu saja hal ini membuat banyak imam-imam kafir menjadi marah dan melaporkan keluarga ini kepada kaisar Antonius Pius mereka mengatakan bahwa felicitas dan anak-anaknya adalah musuh negara dan membuat dewa-dewa murka maka kaisar memerintahkan agar felicitas dan tujuh putranya segera ditangkap santa felicitas tetap tenang ketika dibawa kehadapan gubernur sia-sia saja memujuk mereka untuk menyangkal imannya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada para dewa akhirnya sang gubernur dengan marah berseru perempuan celaka jika engkau ingin mati matilah tetapi jangan engkau membinasakan anak-anakmu juga tetapi jawab santa felicitas putra-putraku akan hidup selama-lamanya jika mereka menger seperti saya mengutuk dewa-dewa berhala dan mati bagi Tuhan wanita yang gagah berani ini dipaksa menyaksikan putra-putranya dihukum mati dengan penci seorang mati dibunuh dua orang diderah dengan tongkat tiga orang dipenggal kepalanya termasuk santo silvan dan seorang lagi tewas di kendelangkan tujuh orang matir putra-putra santa felicitas yang gagah berani ini adalah santo alexander santo vitalis santo martialis santo januarius santo felix santo filipus dan santo silvanus nah sedihnya empat bulan kemudian baru ibu mereka santo felicitas juga menerima mahkota kemartirannya dengan dihukum pancung kisah keluarga martir ini mengingatkan saya akan cerita di kitab 2 makabe bab 7 tentang seorang ibu bersama tujuh orang putranya yang dibunuh secara keji pada zaman pemerintahan raja antiokus karena mereka berani membela iman mereka kepada Tuhan mereka tetap taat memegang perintah ala semesta alam yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka saya tidak tahu apakah ini kisah yang sama tetapi dari cara kematiannya kelihatannya berbeda ya mungkin kamu bisa mengartikan sendiri santo silvan adalah pelindung bagi para pelayan dan pembantu rumah tangga jika pekerjaanmu adalah pelayan dan pembantu dalam rumah tangga atau mungkin kamu ingin mendoakan orang-orang dengan profesi itu kamu bisa berdoa kepada Tuhan dengan perantaran santo silvan jasad santo silvan sampai sekarang masih utuh dan ditempatkan di gereja santo blais di dubrovnik kruasia pestanya selalu dirayakan setiap tanggal 10 Juli terima kasih sudah mendengarkan semoga apa yang saya ceritakan bisa memberi makna tersendiri bagi hidup kita dan membuat kita lebih mencintai Tuhan dan sesama Shalom Sampai bertemu di vlog berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati